Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Lala dari Digital Mommy Oke, sepertinya blogspot sedang melakukan perubahan skrip gitu ya Sehingga ada beberapa tutorial saya yang harus diupdate Salah satunya adalah ini, yaitu kalau kita bikin page Kalau bikin page, sebelumnya disini tuh ada tempat untuk menaruh pagenya di dalam blog kita Tapi sekarang, kalau misalnya kita membuat new page Kalau dulu ada pilihannya ya, mau ditaruh dimana, mau jadi seperti apa Sekarang gak ada, jadi kalau misalnya kita bikin page about gitu ya Dan sebelum kita menuliskan sesuatu disini Dan kemudian kita publish Maka tidak akan tahu dia muncul dimana Jadi kalau kita view blog Dia tidak akan berada dimana-mana gitu ya Terus bagaimana kita menaruhnya, misalnya kita mau pasang lagi misalnya new page Kita pasang gallery photo misalnya Kemudian yang dikata kita bikin sesuatu lah disini ya Jadi ini kan harusnya kita punya dua page Tapi dua-duanya tidak muncul di depan Terus bagaimana cara menaruhnya Nah kita tata perginya harus ke layout Nah disini baru kita memutuskan Apakah kita mau taruh disini Atau kita mau taruh di sidebar Kita mau taruh di bawahnya header atau kita mau taruh di sidebar Jadi kita klik add a gadget Terus kita cari disini Kita klik pages Oke Kita klik plus Nah disini kita Apa namanya kita masukin Misalnya kita mau masukkan gallery photo Kita mau about Kita bisa tukar-tukar tempatnya gitu ya Dan kita bisa masukkan external link Jadi misalnya saya mau memasukkan link Kita bilang tutorial Misalnya disini tulis Kemudian save link Nah ini kita klik ke sini misalnya It's Oke Kemudian kita akan save Kita save arrangement Lalu kita lihat blognya Maka sekarang sudah muncul ya kan Kalau di klik gallery photo Atau kemudian about Ataupun kemudian tutorial Maka dia akan langsung Masuk ke situs-situs yang memang Sudah kita tentukan tadi Atau ke halaman-halaman yang sudah kita tentukan Nah terus bagaimana Kalau mau pasang disini Ya sama berarti Disini add a gadget Kemudian ambil pages ini Kita tambah Nah kita misalnya disini hanya Gallery photo Dan Atau malah disini gak mau gallery photo Jadi Kita disini External link semua Misalnya Tulis Pendidikan rumah Ini kan misalnya ya Nah saya tulis Atau Kemudian Tambah lagi Misalnya Misalnya Kita save Kemudian Kita save Save arrangement Lalu kita refresh Nah disini ada page nya Nah ini gimana cara mempercantiknya Teman-teman Digital Mami pasti sudah tahu kan Gimana caranya Jadi untuk yang itu Lihat video yang lain ya Yang penting sekarang Teman-teman sudah tahu Bagaimana caranya Memasang page Memasang menu Di bawah header Ataupun di sidebar Oke semoga gak bingung lagi ya Sampai jumpa di tutorial yang lainnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya